Nenek nenek ini kaget banget, dia rumahnya kedatangan sama malekat maut, kalian harus lihat deh apa yang bakal dia lakuin Jadi si malekat maut ini itu lagi nyari alamatnya si nenek dan udah sampe nih Dia pencet belnya, si nenek keluar dan si nenek kaget Tapi si nenek langsung bilang, minta liat KTPnya dulu dong dan diliatin nih tulisannya Death Si neneknya langsung kayak, ayo buruan masuk-masuk cepetan Dan si malekat mautnya malah diarahin ke arah dapur Si nenek langsung buru-buru bilang tuh, tuh bersihin tuh Benerin cepet pipa gue yang bocor nih, gue taruh dulu ya tongkatnya Malekat mautnya makin bingung nih si nenek mau ngapain sih, akhirnya si nenek bilang udah bersihin aja, gue mau pergi ke atas dulu bentar Si malekat mautnya masih ngeblank nih, akhirnya dia ngeliat dong pipa-pipanya kayak gini Dan pas dia liatin terus, dia baru sadarnya gue ngapain sih Langsung dia kejar si nenek ke lantai atas dan pas liat, neneknya udah gak ada dan jendilahnya terbuka Taunya si nenek lagi kabur dari rumah, dia gak mau dijemput sama malekat maut karena dia gak mau mati hari ini Bapak-bapak ini tuh rasis banget sama pria berkulit Titan Mini Sampai satu bus tuh ngeliatin dia, asli guys endingnya parah banget Jadi dari awal si pria ini tuh masuk bus si bapak ini tuh udah ngeliatin dari jauh Padahal satu bus yang lainnya tuh kayak biasa aja, gak ada yang aneh Si bapak ini tuh bilang, lu tuh sebenernya bayar tiket gak sih masuk ke bus ini? Gue yakin lu gak punya duit, pulang aja ke negara lu katanya Terus ada bapak-bapak nih yang ngebelain, katanya lu ngapain sih mikirin urusan orang Udah urusin diri lu sendiri aja Terus karena kepancing emosi, akhirnya dia malah ngajak ribut si bapak-bapak ini Akhirnya mereka saling nyolot-nyolotan dan dia bilang Kalau mau berantem cepetan keluar dari bus sekarang, kita berantem kayak laki-laki Nah cowok ini tuh bilang udah gak usah diladenin Tapi tiba-tiba si bapak ini kayak maksa berhentiin busnya cepet sekarang saya mau berantem Akhirnya si bapak-bapak tadi tuh udah turun tuh nungguin di luar Terus akhirnya si bapak-bapak ini bilang ke supir busnya udah cepetan sekarang buruan tutup pintunya Dan akhirnya dia ditinggalin di antah-berantah kayak gini Jangan rasis Kelinci ini diperebutin sama dua orang Yang satu dia bawa jebakan kelinci kayak gini Yang kedua itu bawa jebakan tapi terbuat dari besi kayak gini Kira-kira siapa yang bakalan dapet ya Jadi buat ngalahin tuh cowok, dia akhirnya tambahin nih wortel di bawahnya Karena kan kelinci suka wortel, eh taunya dia punya wortel yang lebih gede lagi Kelincinya pasti suka yang lebih gede dong Eh dia kalahin lagi nih dengan jumlahnya yang banyak banget Kelincinya makin tertarik dong ke dia Dan akhirnya dia liat ke kanan, dia bawa satu truk Dia bales lagi nih bikin kuat pake wortel Sekarang kelinci-nya prefer ke dia dong, eh gak mau kalah Dia langsung pegang itu alat Terus abis-abis itu tiba-tiba turun ke helikopter Yang akhirnya nurunin wortel yang gede banget Yang udah gak bakalan bisa di kalahin Dia cuman bisa bengong aja, mau gimana lagi itu udah gede banget Akhirnya mereka berdua malah fokus berantem satu sama lain Dan si kelinci-nya ini nikmatin wortel yang gede itu Sampai tiba-tiba kelinci-nya di bawah elang Bubah Anak ini nemu uang di jalan Dan kalian gak bakalan kepikiran deh Apa yang bakalan dia beli pake uang ini Dia tuh berpikir tuh bakal beli es krim, makanan, dan lain-lain Akhirnya yaudah dia ke pasar dong Dia cari-cari nih Wah kira-kira gue bakal beli apa ya Dia liat-liat dulu nih sebelum dibeli Dia liat sendal Terus dia liat mainan-mainan Es krim Sampai akhirnya dia teralihkan nih Dia ngeliat ada anak yang nendang bola Terus kena gelas-gelas gitu Padahal si nenek itu pake gelas-gelas itu untuk jualan minuman Tapi baiknya si nenek malah gak marahin anak ini Dan udah suruh pergi aja Ngeliat kayak gitu Anak ini langsung kepikiran nih Kayaknya gue bakal beli sesuatu deh Pake uang yang tadi Akhirnya dia ke toko gelas Dia akhirnya beli beberapa gelas Dan ditaruh di meja si nenek nih Dan bahkan si nenek gak tau loh Siapa yang naruh disitu Keren banget guys Wajib ditiru Guys videonya lagi viral banget nih Kasir Indomaret dimarahin sama orang tua Yang katanya anaknya belanja voucher game 800 ribu Nah ini bahkan ditayangin live di facebook Ibu-ibu yang pegang handphonenya ini Nah kasus awalnya ini Ada orang tua yang marah-marah dateng ke Indomaret Katanya anaknya baru aja ngambil uangnya 800 ribu Hasil curian Untuk akhirnya dibeliin voucher game di Indomaret Dia marah-marahin kasir Indomaret Kenapa katanya gak mencurigai Anaknya yang masih kecil tuh punya uang sebanyak itu Untuk beli voucher game Nah disini kasir Indomaret itu bingung Karena yang dia lakuin hanya melayani saja Dan bapak-bapak yang datangin ini mempertanyakan Apakah Indomaret akan mengembalikan uangnya aja Kayak bertanggung jawab gitu Ya mas Indomaret ini bingung dong Karena yang gak bisa dikembaliin Yang udah dijual yang gak bisa dibalikin Dan disini netizen banyak yang bilang Katanya itu salah dari orang tuanya sendiri Dengan mendidik anaknya seperti itu Dan kenapa malah marahin si mas ini Yang bener-bener gak tau apa-apa Menurut kalian gimana guys? Guys yang diduga babi ngepet di depok Kuburannya dibuka lagi Ini kenapa ya? Apa berubah jadi orang? Jadi tadi siang beberapa polisi dari Polsek Sawangan Itu datang ke tempat yang diduga Ada babi ngepetnya yang udah dikuburin Terus akhirnya dibantu sama beberapa warga Dibukalah kuburan itu Di dalamnya ada kantong merah Di dalamnya ada kain Dan ada bangkai babi yang udah dikubur itu Dan pas dibuka polisi itu menyimpulkan Ini tuh bener-bener babi Bukan orang Dan kalau kalian perhatikan Ingat gak sih Ada ibu-ibu ini nih yang bilang Katanya curiga tetangganya itu Dia pengangguran Tapi tuh kayak banyak duit gitu Kayak orang kaya Itu dia curiga duitnya dari ngepet Tadah Dan ibu ini Itu bikin video permintaan Maaf klarifikasi Kalau misalkan dia udah Menuduh orang yang Tetangganya itu yang pengangguran Yang dituduh katanya ngepet Padahal enggak Guys kalian penasaran gak sih Kenapa tentara penjaga ratu Inggris Itu topinya panjang-panjang kayak gini Ini sebenernya isinya apaan sih? Nah sebenernya ini gak sembarangan dibuat guys Ada sejarahnya Dan ini penting banget Rancang di tahun 1800an Waktu ada perang dengan Perancis Dibikin seragam yang serapi ini Dan topi yang setinggi ini Itu untuk mengintimidasi lawan Nah menurut Richard Fitzwilliam Yaitu seorang komentator kerajaan Yang berbasis di London Dibuat topi setinggi ini Itu untuk mengintimidasi Dengan cara tinggi Jadi seakan-akan dia itu orangnya tinggi-tinggi Padahal yang tinggi itu kan cuma topinya Topinya ini terbuat dari Bulu beruang hitam Kanada Yang diburu setiap tahun Untuk mengontrol jumlahnya Dan tingginya ini Biasanya setinggi 46 cm Nah kalau untuk warnanya Kenapa merah itu Sebenernya banyak banget Desas-desusnya nih Mulai dari yang katanya itu Untuk menyamarkan warna Noda darah merah Sampai alasan yang paling logis Adalah kalau warna merah itu Dulu adalah warna yang paling murah Dan gampang didapetin Guys kalian pernah perhatiin gak Ada lambang panah kayak gini Dideket lambang pengisian bensin Kayak gini bisa ada di mobil Itu ada artinya loh Bukan cuma sebarangan ditaruh doang Ada yang sebelah kiri Ada juga yang ngarah Kesebelah kanan kayak yang di atas Jadi fungsi sebenarnya itu Sebenarnya untuk ngasih tau ke kalian nih Yang nyetir mobil Kalau misalkan Lubang tangki Untuk ngisi bensinnya itu Ada di kiri Atau di kanan mobil Nah kalau mobil yang kayak gini nih Udah pasti nih Dideket situ Lambangnya itu ngarah Kesebelah kiri Karena lubangnya di sebelah kiri kayak gini Jadi kalian kalau ngisi bensin Itu langsung tau nih Harus parkirnya itu Di sebelah kanan Atau sebelah kirinya Mesinnya ini Nah penemu awalnya itu Namanya Jim Moylan Dia itu salah satu Desainer dari mobil Ford Dan waktu itu Dia lagi mau ngisi bensin nih Nah dia itu Tangkinya di sebelah kiri Alatnya di sebelah kanan Dan karena dia perlu Muterin mobilnya kayak gitu Dia jadi kehujanan Akhirnya dia nyaranin ini ke Ford Untuk dibuat lambang kayak gitu Akhirnya sekarang berguna banget nih Buat kalian yang suka ngisi bensin Foto yang terlihat normal Tapi menyimpan sisi gelap Di baliknya Part 4 Kalau kalian ngeliat ini Kayak orang senyum di mobil Biasa aja kan Tapi sebenernya dia adalah Jeff Franklin Yang berumur 17 tahun Dan baru aja Dimasukin ke dalam mobil polisi Karena baru aja ditangkep Atas pembunuhan Kedua orang tuanya Menggunakan kapak dan palu Serta memberikan luka parah Terhadap adik-adiknya Kejadian ini tahun 98 Dan pas dimasukin ke mobil polisi Dia cuma terlihat senyum kayak gini Di abad ke-19 Teknologi foto tuh Belum secanggih sekarang Orang itu harus diem Beberapa menit Untuk dapetin foto yang jelas Tapi kalian perhatiin gak Kedua Ibu dan bapak ini Itu kayak Fotonya ngeblur Tapi anaknya enggak Itu karena di foto ini Ibu dan bapak ini Itu bergerak-gerak Jadi foto yang dihasilkan itu Agak ngeblur Karena dia harus stay Beberapa menit Tapi anak ini Itu sudah meninggal Jadi dia gak gerak-gerak Selama foto dilangsungkan Dan itu alasannya Kenapa fotonya Gak ngeblur Pasangan suami istri ini 20 tahun hidup di selokan Namanya tuh Miguel Dan istri itu namanya Maria Dan mereka udah tinggal Di dalam selokan itu Selama 20 tahun Jadi mereka berdua itu Tinggal di Columbia Dan waktu masih muda Mereka itu pengkonsumsi Obat-obatan terlarang Sampai akhirnya mereka ketemu nih Dan memutuskan untuk menikah Tinggal bersama gitu Tapi karena mereka itu Uangnya udah abis kan Untuk beli obat-obatan kayak gitu Akhirnya yaudah deh Mereka tinggal di jalanan aja Sampai akhirnya Kayaknya di jalanan Gak asik deh Kita temuin deh ini Selokan Di selokan ini Mereka ngerasa aman banget Bahkan pas udah ditawarin nih Udah mulai modern kan Ada tempat-tempat penampungan Orang-orang yang lebih layak gitu Mereka gak mau Dan mereka bilang Mereka udah nyaman banget disini Katanya disini tuh Mereka udah happy banget Dan mereka itu bisa meninggalkan Kejahatan-kejahatan Yang ada di jalanan-jalanan Jadi mereka merasa aman banget nih Tinggal di kolong-kolong Selokan begini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati